Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manusia itu bisa melebihi malaikat Tapi juga bisa lebih rendah dari binatang Kenapa? Karena manusia itu lengkap Manusia itu ada nafsunya Ada akalnya Ada hatinya Ini lengkap Kenapa dia bisa lebih baik dari malaikat? Karena malaikat itu patuh Taat tanpa diberi nafsu oleh Allah Tanpa diberi sahwat Maka kalau ada manusia Kok patuh, taat, tulus pada Allah Dia luar biasa bahkan lebih dari malaikat Kenapa? Dia ini masih punya sahwat Punya hawa nafsu Tapi bisa mengalahkannya untuk patuh taat pada Allah Itulah mengapa Derajatnya bisa lebih tinggi Ya pantas malaikat itu begitu loh Tidak diberi nafsu Tapi kalau ada manusia seperti malaikat Patuh 100% pada Allah Ini luar biasa Karena dia ada nafsunya Dia ada sahwatnya Tapi bisa mengalahkannya Sebaliknya Manusia itu asfala safilin Sangat rendah Bahkan rendah dari binatang Lebih rendah dari binatang itu Berarti mengikuti hawa nafsunya tadi Sahwatnya saja Kenapa dia lebih rendah dari binatang? Binatang kan juga begitu Tapi kan manusia diberi akal oleh Allah Manusia diberi akal budi Diberi hati nurani Harusnya enggak serendah itu dia Binatang begitu wajar Dia tidak diberi akal oleh Allah Tidak diberi hati nurani Kalau diberi hati nurani Mungkin ramai dunia perbinatangan itu Mungkin banyak ayam yang cemburu Banyak bebek yang marah Karena pasangannya selingkuh Bisa begitu Tapi kan tidak Mereka memang tidak diberi akal budi Manusia yang diberi Tapi kok ada manusia Bisa serendah binatang? Oh Kalau ada manusia serendah binatang Sebenarnya dia lebih rendah dari binatang Kenapa? Karena dia punya akal Punya kolbu Jadi Ini rumus Ahsanutakuyum dan Asfalasafilin Jadi Mari kita ingat-ingat Ini ya Kita itu ya manusia Punya akal Tapi juga punya Hasrat, hawa nafsu Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya